Won't you let it go? Selamat hari Suning Besti! Kulin neran yuk sama bikin lapar! Hari ini kita mau kasih rekomendasi makanan-makanan memuncah dan endul-endul. Mulai dari menu nusantara yang menggugah selera, soto betawi dengan puas santan yang bikin jatuh cinta, ayam bakar madu dan sambal gami yang bikin ketagihan, seblak yang bikin gak bisa mokon sampai bakso jumbo yang dijamin nendang di perut. Semuanya itu hanya ada di bikin lapar, lapar terus. Besti, Nces, dan Anwar mau kulineran makanan endul-endul di daerah kelapa gading. Mulai dari icip-icip si manis kue pukis, sampai cobain seblak dengan aneka topping yang menggoda. Besti, kita berdua lagi ada di PSBB ya. Bebangsaan kelapa gading. Iya, kelapa gading. Ini rame banget, jadi kayak dari ujung ke ujung tuh makanan. Jadi kalau sore-sore rame banget, Besti. Ini ada kue yang suka bohong, Besti. Aku tahu apa? Apa? Bokis. Bokis. Ini berapaan satunya, Pak? Seribuan. Seribu? Satu biji? Sebiji seribu. Ada bokis, ada coklat mesesnya di atasnya. Kita ngecobain ya. Ini beda, ini garing banget sama berongga banget loh. Ini garing ya. Ke rispi. Enak banget ke rispi. Besti, di sini ada dua jenis kue pukis. Yang original dan juga yang pandan. Guys, ini enak banget. Manisnya juga nggak terlalu. Mana lagi coba ada pukis harganya seribuan. Terima kasih, Pak. Hah, sebelah! Assalamualaikum. Dagangnya seblak apa aja? Campur apa-apa gimana ya? Iya, kita macam-macam. Ada yang original seblak, ada yang spesial komplit. Itu ada yang ceker-nya aja, tulang-nya aja. Banyak sih pilihannya. Mau campur semuanya seblaknya? Iya, siap. Komplit, spesial, pakai ceker, pakai tulang. Boleh ambil nih ya? Boleh. Kerupuk. Kerupuk. Memang seblak itu adalah konsepnya kerupuk kering ya. Ini yang warna-warni ya. Sudah matang. Ini kelubuk. Sudah matang? Sudah matang, Pak. Ini ada kelubuk tersanjung. Baso, 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 sosis. Ini aku pakai ini. Jadi ini kerupuknya itu udah lembek ya. Lagi tuh cekernya. Lagi, siap. Kuret amat, Iji. Berapa? Terah. Woi, ingges. Cabainya banyak banget ya, Bang. Aku begitu. Ini peli banget. Ini ulah. You guys. Kita akan makan, lihat. Ada seblak punya Mang Odin. Ini dia, Bestie. Di seblak yang ada di jajanan sore kelapa gading yang menarik perhatian nih. Di sini ada banyak pilihan topping yang bisa Bestie pilih. Ada somai, batagor, kue tiaw, kerupuk mawar, kerupuk orange, bakso, sosis dan ceker, serta tulangan yang sudah direbus bersamaan sama kuasa blaknya di Bestie. Harganya pun bervariasi. Mulai dari Rp10.000 sampai Rp17.000 yang super komplit. Seblak Mang Odin. Seblak Mang Odin. Yang ada di pegang saan ya. Paket longklit, paket lengkap. Coba ini ukuahnya dulu ya. Bismillah. Mam. Oh my wow. Seblaknya yang gurih, asin dan pedas ini bikin Anwar Samances gak bisa move on nih. Si kurnya tuh mani kerasa pisan. Iya bener. Kencurnya berasa banget sayang. Aduh ya Allah. Endul, tolong. Aduh, ayo. Aduh, bismillah. Mari mam. Ui, ui, ui. Ini sih definisi Seblak Hamel dan ngenah pisan Bestie. Seblaknya yang bikin kental tuh apa? Tadi telurnya sama sama Mang Odinnya tuh udah orak-arik ya. Direbusannya itu ya. Udah jadi tapi dia. Iya udah jadi. Rasa kuahnya juga gak amis. Ya karena kan ada tulang-tulangannya ya. Ketutup sama banyak sih sekencur. Ini cekernya guys. Ya sekarang aku mau ngelamotin ya si cekernya. Aduh, maning guna. Cekernya lembut sekali. Iya. Cekernya fresh. Memang rasanya dibuat agak sedikit asin. Karena dia ntar akan nyerep sama si kerupuk-kerupuknya. Bener gak? Ini enak loh guys. Ini enak banget. Woy, endul. Aku penuh banget sama bumbunya ya. Pencurnya berasa. Bener. Terus pedasnya ampun Gusti. Tolong. Ini mah edans ya. Kalau untuk pedasnya itu bisa request ya. Mau pedas kali. Atau di level up and down. Atau yang sangat stronger ya guys. Seblak itu makanan ini tau. Makanan kita lagi iseng kayak bingung mau makan apa gitu. Kayak aduh pengen makan-makan yang pedas. Rasa-rasa kencur gitu ya. Seblak sendiri diambil dari katanya blak. Dalam bahasa Sunda memiliki arti mengagetkan. Tapi ada juga yang menyebutkan berasal dari kata segak atau nyegak. Yang artinya menyengat. Pas banget Besti. Dengan rasanya yang pedas dan menyengat di lidah. Nah. Nah biar gak pedas. Kita ada dessert. Pukis. Tuh. Aku suka yang original taste sama yang rasa keju dan juga coklat ya. Nih tuh mana. Aku suka yang pandan ya guys. Tuh. Kita cobain ya Besti. Bismillah. Emang paling enak ya Besti? Makan kue pukis yang masih anget. Anget. Jujur pukisnya aku suka. Karena dia gini nih liat nih. Ininya bener-bener garing sekali. Jadi kayak berongga kayak semprong. Dalamnya baru basah. Dia enak banget ya? Gak terlalu manis ya guys. Betul. Seribu rupiah. Walaupun seribu rupiah mohon maaf nih ya. Rasanya itu gak murahan. Bener gak? Best loh. Kue pukis sendiri termasuk jajanan primadona yang dikenal hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dan bisa ditemukan di berbagai pasar tradisional Besti. Tapi tau gak sih? Menurut info ternyata kue pukis ini merupakan inovasi dari kue waffle Besti. Tapi jujur banget ya Besti ya. Aku seneng banget sama pukisnya. Dia tuh luarnya bener-bener garing. Empuk. Dan juga gak terlalu manis ya guys. Nah buat kalian yang mau bikin-bikin cemilan-cemilan. Biar kalian juga gak terlalu mantep. Jangan dibikin cemilan yang bener over sweet ya. Sekarang kita mau rating untuk seblak dan juga kue pukis yang ada di PSB yang ada di daerah Kelapa Gading. Pusat jajanan Nusantara. Betul. Dari 1 sama 10 berapa kira-kira ini? Ratingnya adalah... 9! Yes! Tandanya bikin apa? Opro! Opro! Sampai jumpa di video selanjutnya.